Ditawarkan asuransi pak, sayang mobilnya baru nanti kalau kecelakaan tidak tercover asuransi, enggak apa-apa saya sudah bayar premi asuransinya, dimana? Nanti di dalam ayat Al-Quran, surat abtolak, ayat 1 dan 2 kalau tidak salah Ayat 2 dan 3 Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi atas setiap persoalannya Allah berikan jalan keluar, dalam setiap kesempitan dan masalah ada saja solusi yang terbuka Ini orang yang bertakwa Dan Allah berikan rizki dari sumber yang tidak ia kira-kira Maka rizki orang yang bertakwa itu tidak bisa diprediksi Jadi mohon maaf saja kalau bahasa kasarnya Bila sumber rizki kita sudah bisa diprediksi Mungkin orang yang pendapatannya sudah terukur, saya bekerja di kantor pulang gaji sekian setiap bulan Kalau sudah bisa diprediksi, itu bukanlah gaji dari nilai takwa Itu gaji dari nilai usaha Tapi tidak tertutup kemungkinan Kepada orang yang bekerja dengan gaji yang disukat dengan standar ini pun tetap ada Di antaranya Ketika dia terima gaji 5 juta rupiah misalnya di akhir bulan Yang sepatutnya di dalam standar gajinya itu sudah ada alokasi dana untuk biaya kesehatan Karena dia yang sakit, karena istrinya yang sakit, atau karena anak-anaknya yang sakit Karena ketakwaan yang ia praktikkan kepada Allah SWT Gagal sakit sehingga uang itu bisa bertahan Dalam praktiknya Ketika hari ini kita dihadapkan pada dua pola ekonomi Sosialis dan kapitalis Yang kapitalis mengandalkan modal Dengan modal yang ada kita putar uang sehingga manusia tidak lagi perlu bekerja Hanya tinggal investasi saja dan dia tidak perlu bekerja Itu kapitalis punya sistem Dengan ekonomi sosialis menghilangkan segala bentuk risiko Maka kita diarahkan untuk segala perkara Agar ikut serta di dalam sistem jaminan sosial Ada yang namanya asuransi Sekarang setiap orang yang beli mobil Hampir dua per tiga hukumnya wajib untuk punya asuransi Dan dikhayalkan rasa takut itu di dalam benak kita Kalau tidak masuk asuransi nanti kecelakaan habis biaya sekian Nyipok ke mentang bekah kaca lampu Bumpernya rusak kemudian kap mesinnya rusak Sudah berapa biayanya Diberikan angka-angkanya lampunya sebelah lampu 1.500.000 Dua belah lampu 3 juta rupiah Bumpernya 2.500.000 Nanti grillnya sekian juta Kapnya sekian juta Saat dihitung-hitung 10 juta lebih itu baru depan saja yang tabrakan Lalu akhirnya tergeraklah kita Kalau begitu saya asuransikan saja Hanya dengan 5 juta rupiah Maka sepanjang tahun saya tidak perlu berpikir tentang perbaikan kenderaan Apa yang terjadi? Hilang nilai tawakkal kita kepada Allah Hilang riski min haithu la yahtasib Mentawakalkan riski kita kepada manusia Maka sekarang Saya dakwahkan kepada kawan-kawan Daripada memberikan asuransi tersebut kepada manusia Kenapa tidak asuransi tersebut kita berikan kepada Allah Ta'ala Setiap kali kita akan melakukan perjalanan Kita bayar asuransi preminya di awal kepada Allah Ta'ala Bertemu dengan orang miskin Bertemu dengan anak yatim Bertemu dengan orang yang membutuhkan Kita hantarkan premi asuransi tersebut Tidak dibatasi Tidak disebutkan angka sekian persen dari harga mobil Berapapun keikhlasan kita untuk bersedekah Itu adalah premi asuransi terhadap Allah Ta'ala Ditambahkan dengan asuransi yang terucap saat keluar dari rumah Kita mulai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Bismillah hitawakkal ta'ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Apa jaminan dari Rasulullah Berang siapa yang keluar dari rumahnya dengan mengucapkan doa ini Allah akan pelihara dia sejak ia keluar sampai ia kembali Apa keuntungannya Yang pertama keimanan kita bertambah Yang kedua nilai sosial kita bertambah Dan yang ketiga Kita tidak perlu berharap untuk mendapatkan musibah Beda halnya dengan asuransi manusia Setelah membayar premi asuransi 5 juta rupiah di awal Hampir 11 bulan kita pakai kenderaan tidak mengalami kecelakaan Kita merasa sedih Kita pakai motor Rugi bayar asuransi Bayangkan kita diarahkan untuk berfikir buruk Sehingga ketika tidak terjadi kecelakaan Kita rekayasa kecelakaan Supaya benar-benar mendapatkan pengembalian dari apa yang sudah kita bayar Kita masuk dalam ekonomi judi Ala sosialis Cina Maka kita diarahkan untuk memilih dua jalan hidup ini Antara kapitalis yang penting Anda punya modal tidak perlu bekerja Orang lain yang bekerja untuk Anda Dengan ekonomi sosialis Anda tidak perlu tanggung resiko Karena semua masuk di dalam jaringan asuransi Maka Islam berada di tengah-tengahnya Tidak masuk kapitalis sehingga tidak perlu bekerja Dan tidak masuk ke dalam sosialis sehingga tidak pernah menanggung resiko Islam hidup di antara untung dan rugi Antara dua risiko ini Hanya tawakkal kita kepada Allah Ta'ala Sebagai keuntungan yang pasti Belum tentu orang yang menjalankan sistem ekonomi Islam itu Langsung untung tidak pernah rugi Tetap ada untung dan rugi Kalau Rasul saja diuji oleh Allah Ta'ala Ada untung dan rugi Ada sakit dan sehat Lalu di mana posisi kita sebagai hamba-hamba yang biasa Maka ujian-ujian kepada para Nabi Itu untuk menaikkan derajat mereka Dan untuk membuktikan kepada manusia umatnya Bahwa Nabi itu pun seperti mereka Ada sakit dan ada sehat Maka kita sarankan untuk berinvestasi asuransi di dunia ini Dengan bersedekah Tidak perlu jauh-jauh bersedekah Tidak perlu harus datang ke simpang 5 jam butape Ke simpang 4 di perempatan jalan Berikan sedekah kepada orang-orang yang meminta Belum tentu itu baik Ada sedekah yang sudah pasti dan positif baik Dan itu tidak jauh Tidak perlu meranjak dari tempat tidur Hanya perlu menoleh ke samping kanan atau samping kiri Ada istri, ada anak-anak Itu adalah tempat bersedekah yang paling baik Kenapa? Karena hadis sahih dari Imam Muslim Rasulullah bersabda Satu dinar yang engkau infakkan Untuk berperang di jalan Allah Satu dinar yang engkau infakkan Untuk memerdekakan seorang Buddha Satu dinar yang engkau sedekahkan Untuk seorang miskin Dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluarga mu Dari empat dinar ini Yang paling besar pahalanya Andai kata empat-empatnya dilakukan Yang paling besar pahalanya adalah Alladzi ja'altahu ala ahlikah Yang engkau berikan kepada keluarga mu Maka kita pancing keberkahan riski dari Allah tersebut Dengan bersikap dermawan kepada istri Kepada orang tua Kepada anak dan kepada kerabat Maka betapa indah ketika bangun tidur Kita bangunkan istri Dengan memperkenalkan Soekarno-Hatta kepadanya Menan jaga Tawah Tipek di Soekarno-Hatta Itu langsung istri bangkit dengan semangat luar biasa Kenapa? Begitu mata terbuka Langsung yang ditetap adalah wajah Soekarno-Hatta Terutuh di BEM Semangat Coba praktekan Saya praktekan itu berulang-ulang Berulang-ulang Mungkin Menjadi tidak logis Bagi orang yang berpikir Ustadz itu gak punya gaji Bayangkan apa yang harus diberikan kepada istrinya Tapi saya katakan Bukan karena sombong Hanya untuk memberikan motivasi Tetap istri saya itu 100 ribu wajib setiap pagi Tidak saya bangunkan Tapi membangunkan dia dengan sebuah ancaman Kalau telat bangun pagi Dompet berangkat Maka Pagi-pagi langsung semangat Kenapa? Berapa dompet dulu Dan jatahnya tetap 100 ribu Kalau dikalkulasi 100 ribu sehari Kali 30 hari 3 juta Maka tidak perlu lagi istri berpikir Untuk masuk kerja Jadi pegawai golongan sekian Kenapa? Dia sudah dapatkan tunjangan 3 juta sebulan Dan itu bersih Bukan untuk uang biaya rumah tangga Biaya pribadi Terserah dikemanakan Pertanyaannya Apakah sebagai suami kita jatuh miskin Karena bersedekah Demikian rupa kepada istri Tidak Makin kita bersedekah Makin mudah Rizki diberikan oleh Allah Kemarin pagi Begitu keluar dari rumah Sebelum sempat sampai di pintu depan Tiba-tiba istri beritahukan Ada seorang kerabat Datang bertemu Saya agak sedikit kewalahan Kalau tamu datang pagi Karena ada kegiatan pagi Yang terjadual Takut terlambat Tidak memuliakan tamu Tidak enak memuliakan tamu Ada jadual yang terlambat Tapi ternyata tamu ini paham Tidak masuk ke dalam rumah Hanya di pintu depan saja Begitu saya keluar Langsung disapa dengan ramah Katanya Nyo becak ke patah sok Ke patah sok Kena jahpegat Anda belanja Saya tidak tahu berapa biaya perbaikan Saya hanya sampaikan ke beliau Cik Antar saja ke bengkel Yang sudah kerab dan kenal Diperbaiki sampai dengan selesai Dan tuntas Bila memang perlu diganti Ganti saja Nanti Beritahukan berapa tagihannya Karena kalau kita berikan sedikit Mungkin tidak cukup Diberikan banyak Takut lebih Kalau lebih ini jadi masalah Jadi Daripada lebih Tanya saja berapa kebutuhannya Maka apa yang terjadi? Akhirnya saya merasa Tidak nyaman Bila beliau keluar Dengan tidak Mendapatkan sesuatu Dengan tangan hampah Jangan sampai hanya Dengan janji saja Karena ada yang sudah Berjanji lima tahun Belum dipenuhi Jadi saya tidak ingin berjanji Akhirnya Saya penuhilah sedikit Keinginan beliau Saya berikan kepada beliau sedikit Apa yang terjadi? Belum terbenam matahari Allah sudah gantikan Berkali-kali lipat Dari jumlah yang saya berikan Pagi tersebut kepada beliau Sampai mengingat jumlah Yang berlipat-lipat itu Saya menyesal Kenapa sedikit sekali diberikan? Ada aja Tata mahluk boleh beri banyak Kenapa? وَمَيْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَةً Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan solusi Atas setiap permasalahannya وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Dan Allah berikan rizki Dari sumber yang tidak ia duga-duga Maka pancinglah rizki Dengan bersikap dermawan Kepada orang-orang yang terdekat Dan itu sekaligus menjadi Asuransi bagi kita Tidak pernah ada orang yang rugi Ketika bertransaksi Dengan Allah Ta'ala مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا Barang siapa yang mengutangkan kepada Allah Dengan transaksi utang-utang yang baik Niscaya Allah akan gantikan untuknya Allah akan bayar utang tersebut فَيُضَاعِفَهُ Dilipat gandakan أَضْعَافًا كَثِيرًا Dengan lipat ganda yang sangat banyak Berapa? Standarnya 10 Itu standar Secara default Sesuai dengan janji Allah مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا Barang siapa yang berbuat sebuah kebaikan Maka dia mendapatkan balasan 10 kali lipat Maka kita diingatkan dengan peristiwa Sayyidina Ali dengan Salman Al-Farisi Ketika suatu hari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Rahimah Allah Ta'ala Radha Allah Ta'ala Sakit dan mengidamkan untuk makan buah gelima Dan kita tahu Ali Suami Fatimah itu bukanlah pria kaya Beliau adalah pria termiskin di dunia Itu bahkan lebih miskin dari Maggie Zed Maggie Zed masih punya digubuk berita Ali bersusah payah memenuhi keinginan istrinya ini Sampai akhirnya Ia dapatkan buah gelima tersebut dengan susah payah Pada saat sedang pulang ke rumah untuk mempersembahkan gelima tersebut kepada istrinya Di jalan Beliau bertemu dengan orang miskin yang benar-benar miskin layak untuk dibantu minta sedekah Pelajaran ini ditanamkan oleh Sayyidina Ali kepada anak-anaknya termasuk Hasan bin Ali Sehingga kelap Kita putuskan dulu cerita Ali Ketika Hasan bin Ali dewasa Beliau berkeluarga dan punya anak Di rumah beliau itu tidak ada benda yang melekat yang bisa dicopot untuk disedekahkan Datanglah seorang yang minta sedekah Mengetuk pintu rumahnya Saat dibuka Orang yang minta sedekah Beliau tidak melihat ada sebuah benda yang bisa dicopot di dalam rumah itu untuk diberikan Dekati Najim-Jim Tapi tidak ada yang melekat yang bisa dicopot Hanya dinding saja dengan atap Maka beliau panggil anaknya Nak Datanglah ke tetangga sebelah Berutanglah sedikit buah Anaknya terkejut Tidak pernah ayahnya itu berutang Kecuali hari tersebut Bertanyalah sang anak Wahai ayahku Kenapa tiba-tiba engkau harus berutang Kata ayahnya Nak Di depan rumah ada seorang tamu minta sedekah Dan ayah tidak punya sesuatu untuk diberikan Maka tolong berutang untuk ayah bisa bersedekah Anaknya menggugat Ya Allah tidak suruh anda bersedekah Sampai harus berutang Kalau memang tidak punya sesuatu untuk diberikan Kenapa tidak minta maaf saja Mereka mu'ah pak Hana radeki Ayahnya tersenyum dan katakan Nak duduk dulu Dinasihatilah anaknya Begini Ayah punya perjanjian dengan Allah Inna allaha fi'awnil abdi Madama'l abdu fi'awni akhihi Allah ta'ala senantiasa menolong hambanya Selama hambanya itu bersedia untuk membantu saudaranya Ayah punya perjanjian ini dengan Allah Nah masalahnya sekarang Di depan rumah ayah Ada seorang hamba Allah yang sedang perlu bantuan Kalau ayah datang minta maaf Sah-sah saja Tapi ayah khawatir janji Allah itu dibatalkan Ketika ayah perlu bantuan kepada Allah Allah pun minta maaf Maka sebelum Allah minta maaf Ayah tidak akan minta maaf kepada orang tersebut Kenapa? Belajar dari ayahnya Ali bin Abi Talib Dalam kondisi sangat kritis Istrinya sakit Mengidamkan makan buah telimah Dengan bersusah bayang Hanya didapatkan sebuah saja Di jalan bertemu dengan orang yang minta sedekah Bila tidak ingin orang yang minta sedekah tersebut berputus asa Ini mohon dibedakan Antara yang minta sedekah dulu Dengan yang minta sedekah sekarang Yang minta sedekah sekarang Kau lihat tahu betul Menggeri-mgeri kau betul Kenapa? Karena yang sekarang minta sedekah Itu bukan lagi didesak oleh kebutuhan Tetapi sudah menjadi sebuah profesi Cikkan nyambut Jadi minta sedekah itu sudah menjadi profesi Maka saya selalu arahkan dalam setiap kesempatan dakwah Kalau bersedekah Jangan di pinggir jalan Maka ada sebuah kegiatan Yang bagus sekali sudah dipraktekkan Di sebuah masjid Di masjid Betul Rahim di Ulelu Di masjid tersebut Setiap hari Jumat Itu tersedia nasi bungkus 500 bungkus Untuk jemaah Jumat Dan Ide nasi bungkus itu bukan datang dari orang kaya Karena pencetusnya Saya sangat kenal Seorang perempuan bukan kaya Beliau hanya punya usaha Jualan nasi bakar Pada sebuah Gerobak Di samping warung orang lain Yang milik beliau hanya rak itu saja untuk jualan nasi bakar Di warung numpang di tempat orang lain Sekitar beberapa bulan yang lalu Di media sosialnya dia unggah sebuah pertanyaan Adakah yang bersedia Menghibahkan satu buah rak kaca Untuk diletakkan di depan masjid Maka berjalanlah Ada yang bersedia sedekahkan Di rak tersebut di kacanya tertulis Silahkan ambil Gratis Maka karena beliau usahanya Jualan nasi Dibungkuslah beberapa bungkus nasi Diletakkan di dalam rak ini Dan tertulis silahkan ambil Gratis Jadi jemaah yang sholat di masjid Yang merasa membutuhkan Ambil dan gratis Kemudian beliau ajak Kawan-kawan beliau Yang sama-sama jualan nasi Untuk ikut patungan menyumbang Siapa yang ada keikhlasan Daripada nasi terbuang tidak laku Sumpahkan letakkan di rak tersebut Silahkan ambil Gratis Lalu orang-orang kaya Merasa tercampur Maka datanglah orang kaya Mau bersedekah 100 ribu Datang ke warung nasi Pak tolong bungkus nasi 5 bungkus 10 bungkus Letakkan dalam rak tersebut Akhirnya terkumpullah hari Jumat Ada 500 bungkus nasi Dan itu gratis Kata Imam Masjid Kebutuhan kami hari Jumat itu Bahwa sekitar 800 bungkus Yang tersedia baru 500 bungkus Jadi ketika 3 kali Jumat yang lalu Saya jadi khatib di sana Rak itu sedang dipindahkan ke masjid Di sampingnya Masjid Syekh Abdul Ra'uf Di Blankoi Kenapa? Untuk masjid yang lain pun Tahu bahwa ada gerakan seperti ini Supaya orang-orang yang punya Keinginan berbuat baik Tahu kemana donasi Dan sumbangannya itu Harus diarahkan Maka tergerak Kalaulah kita praktekkan demikian Ada kemudahan Maka sungguh Kalau di kampung kita ini Ada orang miskin datang Ke setiap rumah Mengetuk pintu Minta sedekah Dapat diarahkan ke masjid Hormatnya Lagi sedekah Wajud tengku Kenapa? Belum sarapan pagi Kalau mau sarapan pagi Silahkan salat subuh di masjid Ada nasi gratis Oh ini bukan sarapan pagi Makan siang belum? Silahkan salat duhur ke masjid Ada nasi gratis Duhur sudah selesai Malam ya hanabulam Silahkan salat maghrib Dan isya di masjid Ada nasi gratis Maka rumah-rumah kita Aman dari didatangi Oleh orang-orang yang minta sedekah Karena sedekahnya Terkumpul di masjid Masjid ramai Makmu Orang miskin Silahkan akses Oh Silahkan orang kaya Yang merasa miskin Silahkan Ini kan prioritasnya Untuk orang miskin dulu Bahwa ternyata Lebih juga Dari kebutuhan orang miskin Silahkan orang kaya Ambil Karena tidak batal sedekah Hanya karena orang kaya Yang menikmati Fikulli Kibuddin Rath bin Ajrun Pada setiap Paru-paru yang basah itu Terdapat pahala Bukan hanya orang miskin Termasuk orang kaya Bukan hanya orang Islam Termasuk orang kafir Bukan hanya orang yang faat Termasuk orang yang berbuat Maksiat Yang kadang itu Ejak pencuri Borong Alhamdulillah Yang selesai Maka Ada ide kebaikan itu Dalam bentuk yang sederhana Demikian rupa Saya yakin Kalau kita praktekkan Di masjid Al-Hidayah Ini lebih dari Mampu untuk Seribu bungkus Setiap harinya Maka kita alokasikan Ada serapan pagi Ada makan siang Ada makan malam Jadi jangan sampai Tabung amal masjid itu Hanya untuk Menggendutkan Rekening masjid Kita berbangga-bangga Alhamdulillah Saldo rekening masjid Jumlah tabung amal Jumlah tabung amal Jumat yang lalu Tidak diumumkan Apa jawaban mereka Apa jawaban mereka Bahkan tidak Sampai bertemu Dengan Soekarno Tidak sampai bertemu dengan Untuk operasional masjid Silahkan nanti Oh kami miskin Sedih ketika tadi Sambil duduk-duduk Buka media sosial Di facebook Diceritakan Ada seorang Anak yatim piatu Di rumah sakit Zendolabidin Entah dari Dairah mana Di Aceh Yatim piatu Waktu kecil Dia meninggal Ayah Sebelum lahir Meninggal ayahnya Kemudian Di usia berapa bulan Meninggal ibunya Sakit Mengalami Pembengkakan otak Gara-gara Benturan Di waktu kecil Jatuh Kepalanya Mengalami Pembengkakan Tidak ada Seorang pun kerabatnya Kecuali Pamannya Yang sedang bekerja Pontang-panting Di Malaysia Pulang untuk Merawat anak yatim Itu di rumah sakit Zendolabidin Dan Pamannya ini Tidak punya pekerjaan Mendampingi Anak kecil Yang yatim ini Pertanyaannya Kita buat Kenduri Maulid Sampai anggaran 5 juta 10 juta 20 juta rupiah Untuk memberi makan Orang yang kenyang Jepat yang duduk-duduk Di rumah sakit Tangan atau dulu Kita undang Orang-orang yang kenyang Untuk datang makan kenduri Saya hari ini Saking sibuknya kenduri Sampai satu buah kenduri Tidak sempat sehadiri Ada keundangan pernikahan Salah seorang jemaah kita Diadakan di BKOI Di Gedung Kartini Tidak sempat hadir Karena padatnya kegiatan Ada pengajian Sejak dari subuh Di Masjid Jodgung Jam 9 di Gajati Jam 12 siang Salat Tuhur Di Fakultas Teknik Musalah Al-Masna Tambah tadi jam 2 Sudah ada lagi Kegiatan pengajian Di LP3I Dilanjutkan tadi Asar ada pengajian Di Kampung Pindeng Sekarang disini Selesai disini Masih ada satu SKS lagi Dicegur Dari pagi Terus bergerak Maka Undangan kenduri itu Bukan lagi rahmat Sudah jadi musibah Bagi saya Nah pertanyaannya Untuk orang yang Tidak lagi perlu Sumbangan makanan Seperti saya Banyak sekali undangan Tapi ada orang yang Perlu makanan Tetapi tidak terakses Makanan ini Nah kenapa Tidak kita arahkan Okelah kita buat kenduri Di rumah Tapi kenapa Tidak sisa kenduri tersebut Kita bungkus Kita paket Dalam bentuk yang wajar Dan layak konsumsi Kita datang ke rumah sakit Zainal Abidin Kita tanyakan Siapa ada keluarga Pasien disini Yang tidak mendapatkan Makanan Kita bagi-bagi Sungguh itu sedekah Yang lebih bermakna Daripada sekedar kenduri di rumah Untuk pintu rumah Ali Ingin mencuri milik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana mungkin Seratus dirham Ratusan dirham Dikalahkan oleh Satu dirham Nabi katakan Ada seorang miskin Yang hanya mempunyai Uang satu dirham Tapi yang satu dirham Itu ia sedekahkan Seratus persen Dari hartanya Ketika ada orang kaya Dari ribuan dirham Yang ia miliki Ia sedekahkan Seratus dan beberapa ratus dirham Hanya sepersekian Dari nilai hartanya Bagaimana Jangan berkecil hati Hanya karena Penghasilan dan gaji Kita kecil Saat memasukkan Uang ke dalam Tabung hamal itu Merasa malu Kepada orang di sampingnya Ya Allah Kita tutup-tutup Ketika yang di sampingnya Dengan penuh bangga Membuka lembaran Soekarno-Hatta tersebut Dibuka-buka Lipat-likirnya Ya Allah Teribeng 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 Belum tentu Yang seratus ribu itu Lebih hebat Daripada yang seribu ini Karena yang seribu itu Keluar dengan susah payah Sedangkan yang seratus ribu itu Dengan mudah Maka di dalam Islam Yang diapresiasi Bukan Ayyukum Aktharu amalan Bukan siapa yang Paling banyak amalnya Tetapi Liya beluakum Ayyukum Ahsan Amalan Agar Tuhan Menguji kalian Agar Allah Menguji kalian Siapa diantara kalian Yang paling bagus Amalannya Maka semakin sulit Melakukan ibadah Semakin tinggi nilai Dan derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Di dalam Islam Di dalam Islam Diapresiasi Hal-hal yang demikian rupa Maka kita berharap Bahwa Tidak perlu lagi Berasuransi Dalam hidup ini Kecuali Karena didesak Oleh peraturan Kita tidak punya pilihan Kenapa? Karena sistem yang Mengatur demikian Apapun tetap Wajib ada asuransinya Jadi Bagi kita yang tidak ada Kewajiban demikian Membeli kenderaan Tunai Tidak lagi kredit-kredit Ditawarkan asuransi Pak Sayang mobilnya baru nanti Kalau kecelakaan Tidak tercover asuransi Tidak apa-apa Saya sudah bayar Premi asuransinya Dimana? Di rumah yetim Dimana? Di rumah zakat Dimana? Di Baitulmal Dimana? Di pesantren pulang Dimana? Kepada orang miskin pulang Kita bayar asuransi tersebut Preminya setiap kali kita keluar Ini Ajaran Dari Islam yang mulia ini Jadi setiap orang harus Bersedia untuk menanggung risiko Bukan mengamankan diri Dari kemungkinan terjadinya Risiko-risiko tersebut Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan Untuk melembutkan hati Kita harus sering-sering makan Bersama dengan orang-orang miskin Bila terlalu sering makan bersama Dengan orang kaya Hati kita akan menjadi keras Maka sering-sering lah makan Dengan orang miskin Hati kita akan menjadi lembut Dan lebih istimewa lagi Bila makan itu Sepiring bersama-sama Dengan orang-orang miskin Cuma kita merasa khawatir Kadang cik kutu Kadang cik hanirah Kadang cik balik Klo-klo Justru Nabi mengatakan Makanan yang paling berkah Itu adalah Yang paling banyak tangan menyentuhnya Semakin banyak tangan menyentuhnya Semakin berkah Sedangkan makanan kita sekarang Jangankan tangan orang lain Bahkan tangan sendiri pun Sudah tidak menyentuhnya Kenapa? Makannya pakai sendok Maka hilanglah keberkahan makanan tersebut Karena bahkan tidak ada satu tangan lagi pun Yang menyentuhnya Jadi saya selalu provokasi Setiap kali ada kegiatan jamuan Dengan orang-orang hebat Dipersilakan untuk menyampaikan ceramah Di akhir ceramah Selalu saya ingatkan Ini giliran perbaikan gizi Nanti kita amalkan Sunnah Nabi yang sederhana saja Mohon jangan ada yang makan pakai sendok Saya provokasi Kenapa? Seburuk-buruk tangan kita Kita tahu riwayat hidupnya Kemana dia pergi Apa yang dia lakukan Tapi sebaik-baik sendok Riwayat hidupnya itu misterius Tapi ustaz ini sendok di rumah sendiri Walaupun rumah sendiri Kan ada pembantu Pembantu itu balas dendam Kepada majikannya melalui sendok Bila dia dimarahi Melebihi kapasitas yang sepatutnya Ia terima Dia akan balas dendam Kepada majikannya itu Lewat sendok Begitu majikannya keluar dari rumah Untuk beraktifitas Maka sendok yang tertulis Papa dan mama tersebut Akan dia pakai untuk keruk-keruk tanah Menyini itu Eh mana? Cik eh mana? Lalu dilap saja Diletakkan dalam tempatnya lagi Kita merasa bahwa itu sangat steril Tidak ada yang lebih steril Daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita Maka Islam Ajarkan kita bukan untuk steril Islam ajarkan kepada kita Untuk berhusnuban Berbaik sangka Maka Saya tidak percaya Orang yang menyatakan Gaya hidup yang bersih Akan menyebabkan kita sehat Tidak Justru orang yang paling bersih Yang paling sering sakit Orang yang tidak pernah takut Kepada yang kotor Justru jarang sekali sakit Terbukti Orang-orang gila itu Makanya tidak pernah cuci tangan Makanya dari tong sampah Tapi tidak ada orang gila yang mencret Mereka baik-baik saja Aman-aman saja Kenapa? Tidak ada suutan Tidak ada pemikiran yang aneh-aneh Mereka merasa aman-aman saja Dalam lingkungannya Mereka tenang Sampai sekarang Agak sedikit heboh orang gila Karena mereka dipaksa Untuk memilih Menjadi salah satu spesies Menjadi cebong Atau jadi kampre Saya takut setelah pemilu ini Banyak orang gila yang sembuh Padahal mereka sedang menikmati kebebasannya Gara-gara pemilu Orang bunga 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 Jadi bunga kali bunga Pulih insyaAllah Sebab perumusannya Min kali min plus Gila kali gila Sembuh insyaAllah Maka untung Mudah-mudahan setelah Bulan April nanti Banyak orang gila yang sembuh Keluar dari rumah sakit jiwa Itu konsep sederhana Ilmu pengetahuan medis Mana yang bisa menjelaskan Kenapa orang gila Yang tidak pernah berfikir Tentang gaya hidup bersih ini Selamat dari penyakit perut Gak ada asam lambung Gak ada asam murah Cihana buah tamu Gak ada yang asam-asam pada mereka Kenapa? Mereka berhusnudtan Apapun yang mereka makan Yakin itu rezeki dari Allah Ta'ala Kemana pun mereka tersenyum Tidak lebih tersenyum Kita bahkan diajak senyum Oleh orang lain Masih cemberut Maka bila ingin menikmati hidup Jadilah seperti orang gila Yang lupa denang Orang lelaki terdekat Hana proposal Hana teruk Yang kena denang Yang kejut Yang tak ada denang Kau bila Karena bila ada yang balas Ini denang Yang orang punggung Yang pake Jadi Alangkah indahnya Dia orang gila Itu luar biasa Makanya Islam tidak mengajarkan Tentang steril Islam hanya mengajarkan Berhusnudtan Maka bila khawatir Tentang sesuatu Bacalah Bismillah Kekhawatiran itu Akan hilang saya hidup dalam lingkungan yang khawatir terhadap sihir dan lain-lain sebagainya, labab, makanannya, terbuk dan lain sebagainya, konon katanya tapi kita diajarkan bahwa kalau sudah membaca Bismillah sihir apapun akan rontok, tapi bila Allah berkehendak terkena sihir, jangankan orang seperti kita ini, bahkan Rasulullah pun terkena sihir maka tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan manfaat dan mubarak kecuali atas kehendak Allah, oleh karena itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terkait dengan sejarah Nabi Sulaiman penjelasan Allah di akhirnya masyarakat negeri Babil itu belajar dari dua orang malaikat, Habil, Harut dan Marut ini ilmu yang mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak memberikan manfaat maka sihir tidak pernah memberikan manfaat yang pasti mendatangkan mudarat Mereka pelajari dari dua orang malaikat ini mantra-mantra dan ilmu-ilmu untuk menceraikan seorang suami dari istrinya ilmu guna-guna untuk menceraikan suami istri tapi apa pernyataan Allah tidaklah ilmu yang mereka pelajari itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada seorang manusia pun kecuali atas izin Allah maka sehebat apapun sihir yang dipraktekkan bila Allah tidak memberikan izin tidak akan memberikan pengaruh tapi bila Allah berkehendak jangankan kita yang biasa bahkan Rasulullah pun akan terpengaruh maka Rasulullah sempat terkena sihir dari seorang Yahudi sampai Allah turunkan ayat antisipasi sihir tersebut bongkarlah buhul-buhul sihir tersebut dari Rasulullah maka dalam Islam dinyatakan kalau tidak percaya sihir anda murtad kenapa? karena realitas sihir disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata sihirnya tidak percaya sihir murtad karena itu adalah ijmah para ulama dan itu adalah referensinya di dalam nas yang sahih dan syarih di dalam Al-Quran cuma jangan belajar ilmu-ilmu sihir untuk dipraktekkan sekedar mempelajari ilmunya untuk ilmu murni agar kita tahu bahkan menjadi wajib supaya ketika berhadapan dengan orang sihir kita tahu di mana kunci-kunci dan di mana kelemahan-kelemahannya nah tapi rata-rata orang yang tidak siap hanya mempelajarinya untuk kesenangan dan disitulah dia menjadi budak-budak iblis na'uzubillah semangat na'uzubillah maka oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian yang rahmatullah pada sisa bulan-bulan maulid yang tinggal beberapa hari lagi ini kita ajak untuk meluruskan kembali pola pikir kita kenduri maulid itu bagus tapi pertanyaannya apakah sudah tepat sasaran ataukah tidak tepat sasaran bayangkan dalam satu hari yang sama orang yang sama diundang untuk makan siang di sepuluh tempat yang berbeda kenapa tidak kita konversi semangat-semangat itu jangan lagi kendurinya di rumah-rumah dalam sehari yang sama adalah orang yang berfikir kenduri maulid saya besok akan saya adakan di Masjid Al-Hidayah berada saat sholat tuhur silahkan datang kita sholat berjamah bersama dan makan siang bersama kalau ada 100 warga ingin mengadakan kenduri maulid maka insya Allah selama 3 bulan 10 hari di Masjid Al-Hidayah ini ada makan siang gratis itu insya Allah semangat orang datang ternyata yang ingin buat kenduri lebih dari 100 ada 300 orang kita bagi sifnya yang satu pagi yang satu siang yang satu malam maka sehari 3 kali ada makan siang gratis disini terjalinlah salat rahmi yang luar biasa sekali tapi nanti tidak dikenal siapa yang buat kenduri tinggal pasang sepanduk di depan wajah yang punya kenduri jangan lupa pilih saya maka selesai kenduri dapat kampanye pun dapat pahalanya dunia dan akhirat jadi kalau setiap tahun kita buat kenduri maulid demikian tahun pertama hanya putus saja Bapak pulan yang punya kenduri maulid mempersilahkan Anda masuk salat duhur berjamaah dan makan siang gratis tidak ada imbuhan tertentu baru setelah tahun pertama kedua ketiga keempat di tahun kelima sudah calon legislatif mohon pilih saya akan selesai yang gampang sekali sebenarnya kampanye dalam Islam itu dengan cara-cara yang islami tapi ternyata kita tidak gerakkan posisi kita kepada arah yang lebih baik bertahan pada yang baik saja jadi bukan buruk kenduri itu sudah baik tapi ada tawaran yang lebih baik maka seorang muslim tidak pernah merasa puas dari kebaikan sehingga ujung-ujungnya adalah surga sehingga akhirnya itu adalah ke dalam surga maka setiap nilai kebaikan kita eksplorasi setinggi-tingginya agar kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang baik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati